Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat tahajud merupakan solat sunnah yang dikerjakan pada malam hari Sesudah mengerjakan solat isya hingga terbit pajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar Solat tahajud dapat dikerjakan dengan raka'ata terhingga Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan solat tahajud adalah pada sepertiga malam Yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh Hukum mengerjakan solat tahajud adalah sunnah mu'akad Yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan Perintah mengenai solat tahajud dijelaskan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada surat Al-Quran Al-Isra ayat 79 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Tidak sedikit orang yang bertanya surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan solat tahajud Setelah membaca Al-Fatihah Bacaan surat pendek solat tahajud juga tak ada bedanya dengan solat lain Namun terdapat bacaan surat pendek solat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah SAW Lalu, apa saja bacaan surat pendek solat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surat yang dibacakan Rasulullah adalah surat-surat yang ringan Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang Membaca surat pendek yang ringan ini seperti dipirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Mujamil ayat 20 yang artinya Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri atau sembah yang kurang dari 2 sepertiga malam Atau seperdua malam atau sepertiganya dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu Maka dia memberi keringanan kepadamu karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya Dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Surat yang pertama Surat An-Nas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhanmu manusia raja Manusia sembahan manusia Dari kejahatan bisikan syetan yang bersembunyi Yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia Dari golongan jin dan manusia Yang kedua Surat Al-Falak yang artinya Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai pajar dari kejahatan mahluk yang dia ciptakan Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul kalinya Dan dari kejahatan orang yang dengki Yang ketiga Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran Sehingga membaca Surat Al-Ikhlas Salat-salat tahajud seperti menghatam Al-Quran Yang keempat Surat Al-Humajah Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal Sahabat yang beriman Itulah ulasan mengenai 4 surat yang wajib dibaca ketika sholat malam yaitu sholat sunat tahajud Semoga kalian dapat mengamalkannya Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sholat sunah memang tidak diwajibkan Namun jika sholat sunah ini ditinggalkan Kita bisa rugi besar Sebab keutamaannya luar biasa Dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya Berikut ini 4 sholat sunah yang rugi jika kita tinggalkan 1. Sholat tahajud Sholat tahajud merupakan sholat sunah yang paling utama Rasulullah s.a.w. bersabda Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam Hadis riwayat An-Nasai Sholat sunah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamulail ini Selalu Rasulullah kerjakan Sebab bagi beliau sholat ini wajib Sedangkan bagi umatnya sunnah mu'akad Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunah yang Allah sebut dalam Al-Quran Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud Atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Quran Surat Al-Isra ayat 79 2. Sholat witir Seperti halnya sholat tahajud Sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rekaat ganjil tersebut Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kalian tambahan sholat Maka pelihara lah dia Yaitu sholat witir Hadis riwayat Ahmad Sholat witir merupakan salah satu dari tiga wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah Untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan 3. Sholat Sunnah Pajar Sholat Sunnah Pajar atau sholat kobliyah subuh Hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan Keutamaannya yang luar biasa Sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya Dua rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Hadis riwayat muslim Di dalam praktiknya Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya 4. Sholat Duha Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari Dan sholat pajar dikerjakan setelah terbitnya pajar Sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya Dekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepada ku tiga perkara Puasa tiga hari setiap bulan Ayaw mulbidh Sholat Duha Ruwa Rakaat dan sholat witir sebelum tidur Hadis riwayat Bukhari dan muslim Sahabat yang beriman Itulah empat sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya Allahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh